Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Mata Kuliah Web Service Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu XML Nah laluannya disini apa itu XML kalau kepanjangannya dari extensible markup language jadi masih bahasa markup seperti HTML untuk apa penggunaannya kalau XML disini untuk mendeskripsikan data dengan tagnya itu kita bisa bikin sendiri tentunya mengikuti aturan yang ada di XML berbeda dengan HTML itu menggunakan tag yang ada kalau XML ini tagnya kita bikin sendiri dengan aturan pada XML itu sendiri nah XML ini didesain untuk membawa data dan menyimpan data jadi XML adalah berisi data XML merupakan turunan yang dioptimalkan untuk mengirim data melalui web jadi kita kan di web service bagaimana interoperability pertukaran data itu bisa menggunakan itu bisa menggunakan salah satunya adalah ini XML ya jadi digunakan sebagai markup language yang menyediakan format untuk mendeskripsikan data terstruktur berarti datanya harus sama XML merupakan suatu dokumen yang memisahkan data dari presentasi masih ingat antara HTML dan CSS itu memisahkan antara layout dengan data HTML layout CSS nya nah XML juga sama disini untuk memisahkan data dari presentasi jadi HTML layoutingnya CSS nya silakan tapi datanya terpisah tidak di dalam HTML nya tapi terpisah di XML dengan XML ini dapat menciptakan dokumen data yang rich kayak kemudian self describing jadi mendeskripsikan diri sendiri dan mudah ditransfer dari suatu aplikasi ke aplikasi lain interoperabilitas XML merupakan standar pertukaran data terstruktur antara komponen aplikasi ataupun sistem nah cuman yang harus diingat disini XML bukanlah bahasa pemongkaman kita tahu ya scripting bahasa pemongkaman itu HTML, PHP Java dan seterusnya itu digunakan untuk memprogram meng-coding sehingga menciptakan suatu program kalau XML bukan jadi disini XML hanya berisi data intinya itu fokusnya XML isinya adalah data juga tadi ya walaupun XML bisa membawa data bisa menyimpan data bukan berarti XML ini adalah database karena XML tidak diperuntukkan untuk menyimpan data secara permanen jadi XML ini bukan dimaksudkan untuk mengganti MySQL Oracle, NoSQL, NoSQL dan seterusnya jadi database dapat mengandung data XML tapi database itu sendiri bukanlah dokumen XML jadi XML bisa kita input ke dalam database tapi database itu bukanlah XML nah saudara dapat menyimpan data XML ke dalam server database atau menerima data dari database dalam format XML tapi untuk melakukan ini dibutuhkan bantuan software yang ditulis dalam bahasa pemongkaman jadi kalau kita mau menampilkan menyimpan itu tetap butuh bantuan bahasa pemongkaman kalau XML sendiri itu tidak bisa apa-apa dia hanya bisa menyediakan tag di isinya mau apa mau kita manual ya bisa kalau manual tapi untuk menyimpan mengambil itu butuh bahasa pemongkaman lain nah perbedaan sekarang XML dengan HTML kenapa tadi antara presentasi dengan data dipisah kalau data HTML kita buka ya yang biasa kita akses web misalkan kita view source itu adalah kode HTML dan HSS data strip paling client side nah di dalam kode HTML itu datanya sudah ada tapi dengan XML itu data tersebut itu terpisah dipisahkan dari presentasinya nah XML didesain untuk membawa data tersebut jadi biar pertukarannya mudah kalau HTMLnya terserah lah mau gimana HTML mau PHP mau apa tapi datanya biar mudah ditukar-tukar menggunakan XML tapi XML ini bukan pengganti HTML tetap butuh HTML untuk memview-nya menampilkannya jadi XML dan HTML ini didesain dengan tujuan yang berbeda XML didesain untuk mendeskirkan data dan berfokus pada data itu sementara HTML didesain untuk menampilkan data dan bagaimana cara data itu dilihat view-nya gitu jadi HTML adalah displaying information XML ini describing information perlu diingat ya ini perbedaannya ini perbedaannya kemudian XML is free and extensible jadi bebas ya karena apa tag HTML itu adalah predefined jadi penulis hanya dapat menggunakan tag yang sudah ada aturannya HTML mau paragraf P berarti ya bold B nah kalau XML itu tidak predefined artinya tag-nya kita bisa bikin misalkan apa ya tag-nya mau isi nama tag nama misalkan isinya siapa? alam jadi XML memperbolehkan penulis untuk menetapkan tag dan struktur dokumennya sendiri nah kita tahu root root pad atau root folder ke dalamnya kan ada child ya child kemudian menjadi parentnya dari child lagi ya terus itu strukturnya gitu nah itu bisa ditentukan mau berapa turunan ya misalkan tujuh turunan anaknya bisa kalau HTML kan sesuai aturan HTML-nya dan tag di dalam HTML-nya contoh disini ini HTML ya HTML ada header berarti HTML ditutup HTML lagi header header pasti di atas ya kemudian title body-nya itu harus sesuai dan tag yang digunakan adalah HTML header title A1, A2, dan seterusnya nah kalau XML dengan HTML masih terjadi perbedaannya XML tidak bisa melakukan apapun jadi karena XML bukan didesain untuk melakukan sesuatu mungkin sulit dipahami tapi XML does not do anything dia tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan bahasa pengukaman lain jadi kalau kita ingin menampilkan data dari XML tadi kita butuh HTML misalkan contohnya jadi XML ini dibuat untuk membentuk informasi menyimpan informasi untuk mengirim pertukarannya contoh kedua nah kalau ini adalah XML ya not tag-nya kita buat sendiri catatan misalkan ya bisa untuk dari misalkan ya siapa Michael heading-nya apa tag-tag ini kita deskripsikan sendiri contoh tersebut memiliki header dan body juga memiliki informasi pengirim dan penerima pesan tetapi saja XML ini tidak melakukan apapun jadi dengan XML tadi itu tidak bisa mengirim data ya jadi hanya berupa datanya aja isinya tidak bisa dikirim bisa-bisa dilihat ya hanya kalau dilihat XML-nya ya buntuknya seperti itu ya jadi murni informasi yang dibungkus ke dalam tag XML untuk menampilkannya untuk mengirimnya untuk menyimpannya itu butuh bahasa pengukaman lain gitu ya contoh ketiga nah ini ada XML version ini ya deskripsinya daftar film kemudian judulnya apa kategorinya apa pemainnya siapa film kedua judul ayat dan seterusnya ya XML is complement to HTML jadi XML bukan pengganti HTML tadi tapi merupakan pelengkap HTML jadi pada pengembangannya teknologi web selanjutnya akan sering ditemui bahwa XML digunakan untuk mendeskripsikan data maka ya sementara HTML akan digunakan untuk menampilkan data tersebut baik nah disini kita lihat benefitnya ya dan advance of XML pertama extensibilitas jadi kita bebas menentukan mau tag apa yang akan kita buat ya sesuaikan dengan kebutuhan kemudian memisahkan data dengan presentasi tadi ya datanya di XML presentasinya di HTML dan CSS ya data pada file XML hanya berisi data itu saja dibungkus oleh tag XML ya berbeda dengan HTML yang mencampur adukan presentasi dengan data XML hanya mendefinisikan kontennya saja ya ya HTML itu kan kalau kita lihat view source ya HTML itu semua tag HTML dengan datanya berisi di sana XML hanya datanya contoh misalkan pada HTML terdapat tag untuk menampilkan data untuk ditulis miring italic kan i ini jadi Yogyakarta ini akan ditulis miring nah sedangkan XML itu menjelaskan data itu sendiri contoh kotak berarti isinya adalah kotak tag kota adalah kotak menjelaskan isi dari data XML tag ya pada contoh HTML kita tidak mengetahui apa sebenarnya Yogyakarta karena hanya kode HTML ya Yogyakarta ini apa apakah kota makanan minuman gak tahu ya tapi untuk XML dia menjelaskan data itu sendiri ya kota isinya adalah Yogyakarta berarti dalam tag kota itu adalah Yogyakarta ya pencarian lebih cepat kenapa disini suatu dokumen di dalam XML dan menjelaskan arti sebenarnya maka akan mempermudah pencarian informasi tanpa peduli platform server maupun klien yang digunakan ya contohnya kita ingin mencari seseorang namanya Washington kalau dengan HTML berarti kota Washington itu dianggap sebagai nama padahal kita mau cari namanya bukan kotanya jadi seseorang yang bernama Washington kalau di XML kita cukup mencari tag nama maka nama yang berisi Washington itu adalah data tersebut gitu gitu ya benefitnya kemudian dapat ditukarkan atau digabung dengan file XML lain kita mix mix XML kita gabungkan dengan adanya pemisahan isi dan presentasi memudahkan penggabungan data dari pelbagai sumber contoh kita punya data SMP pentak SMA maupun perkuliahan kita bisa gabungkan semua data itu tanpa memperbaiki susunan tag karena di SMP misalnya tadi ada nama nomor kontak alamat di SMA juga nama nomor kontak alamat kita tinggal merge merupakan satu kesatuan data XML dengan format tag tertentu seperti itu write once read anywhere jadi dengan memisahkan data data dengan presentasi maka sebuah file XML dapat ditulis sekali tapi dibaca oleh media atau bahasa macam-macam melalui web handphone PDA atau di kevoiskan bisa karena isinya apa isinya data lalu bagaimana penerapannya penerapan XML saat ini sudah banyak digunakan pada aplikasi web terutamanya hampir semua aplikasi baik berbasis web maupun desktop itu memanfaatkan teknologi XML contohnya apa kita mengetik di office word sekarang sudah ada doc tapi X itu adalah XML kenapa dibuat XML karena untuk transformasi antar contohan di word sudah ada save S2PDF itu untuk memudah pertukaran itu karena dari data dengan presentasi dipisahkan kita lebih luas merubah ke dalam format tertentu itu benefit-benefit dari XML penerapannya gimana ada asinkronus cepat script bisa melakukan pakai web service Xquery RSS Svap dan sebagainya jadi sekarang sudah mulai beralih juga dari XML ke JSON nanti kita bahas JSON kita ulas dulu XML bagaimana XML bisa digunakan XML spread data from HTML jadi XML memisahkan data dari HTML data akan disimpan di luar HTML tadi yang saya bilang ketika HTML digunakan untuk menampilkan data maka data tersebut akan dipanggil XML dipanggil kemudian di view oleh HTML sehingga dengan cara terpisah seperti ini kita bisa berkonsentrasi bagaimana layoutingnya mau dirubah sebagaimanapun dirubah menjadi bagaimanapun datanya karena terpisah itu bebas kalau di HTML kan repot datanya ada di sana juga tapi di XML kita tinggal tarik saja datanya dari XML mau view-nya dirubah pun tidak masalah karena dokumen datanya tetap XML simplify data sharing pada dunia sebenarnya real world sistem komputer dan database mengandung data dalam format yang berbeda data XML ditimpan dalam bentuk text ini memudahkan untuk membuat data yang dapat share dengan aplikasi yang berbeda kenapa tidak database saja yang di share itu kan berkendala nantinya masalah security-nya kemudahan oksesnya konektivitasnya segala macam tapi dengan bahasa independen seperti XML dan JSON ini kita bisa mentranslasikan mentransformasikan ke dalam bahasa pemukaman atau bentuk lain karena hanya teks isinya kemudian dibukus ke dalam tag XML maupun JSON itulah karena kita untuk memudahkan kenapa bisa interoperable karena seperti itu hanya isinya teks saja ingin kita manipulasi teks ini mau diapakan dalam bahasa apapun pemukaman apapun pertukaran data sebagai XML sangat dapat mengurangi kompleksitas ini semenjak data dapat dibaca oleh aplikasi platform yang berbeda jadi dengan adanya XML dan JSON ini independen ini tidak bernegara bahkan kita tidak perlu bahasa yang khusus OS yang khusus tidak terkena isinya cuma teks saja sehingga memungkinkan data tersebut dibaca oleh siapapun apapun bahasa kemudian upgrade simplify platform change jadi platformnya berubah misalkan apakah berpengaruh ke data tentu tidak karena kan kalau di database ketika platform berubah apakah database-nya support atau tidak itu kendala tapi di dalam XML stateless ini atau JSON itu ketika kita mengalami perubahan software maupun hardware banyak yang data yang harus di-convert biasanya kalau ini kita di database dan tentu ini akan compatible atau tidak nanti terasa ketika saudara upgrade software hardware versi misalkan database MySQL ini tidak support bagaimana kalau kita mau upgrade ke MySQL yang lebih tinggi atau bahasa pemukaman yang lebih tinggi kita harus convert itu report tapi di XML karena formatnya text ini dengan mudahnya kita upgrade tanpa masalah kita tarik lagi dari XML mau simpan lagi ke bahasa pemukaman yang lain atau database yang lain itu gampang kemudian apalagi disini makes your data more available lebih tersedia jadi semenjak XML menjadi hardware software dan aplikasi yang independen XML dapat menjadikan data lebih available dan berguna pernah buka aplikasi dengan ada RSS itu kan kita bisa menarik data berita dari berita beberapa web misalkan banyak kemudian kita tampilkan di web kita berita dari detik berita dari kompas dari teman-teman karena apa kemudahan dengan XML ini kemudian apa lagi contohnya template templating sekarang misalkan kalau dulu kita di blog blogger peralih mau ke wordpress itu udah ada converternya karena apa datanya XML tinggal merubah format blogger digubah ke format yang lain karena hanya teks mudah mempertukarkannya aplikasi yang berbeda dapat mengakses data Anda bukan hanya halaman HTML tapi juga halaman lainnya data Anda akan tersedia untuk semua reading machine seperti computer voice machine newsfeed bahkan orang buta dan cacat dapat mengakses data Anda karena hanya teks transaksikan ke dalam voice seperti itu HTML is used to create new internet language XML ini membuat bahasa internet yang baru contoh HTML ada extensible HTML lebih versi lebih tertarapi PSDL web service description language jadi jadi bahasa basis HTML untuk mendeskripsikan web service kemarin di temuan sebelumnya kan diulas dari eksternal ke materi bagaimana si web service itu dideskripsikan bahwa di web service tersedia ada service apa saja kemudian cara aksesnya bagaimana endpointnya bagaimana kemudian pathnya apa WAP wireless application protocol dirancang untuk bisa melihat internet dari peralatan tanpa kabel kemudian RSS yang tadi saya ulas release simple syndication format syndikasi berita yang menerupai daftar headline jadi ketika kita mau rangkum web kita kontennya kosong kita ambil saja sebagai agregator dari detik kompas segala macam muncul di sana ketika kita klik nanti akan lari ke halaman beritanya RDM SMIO dan sebagainya jadi membuat dengan XML ini membuat bahasa pemograman yang baru oke saya ambil dari beberapa referensi disini mengenai XML terima kasih terima kasih perhatiannya pertemuan kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh